Berskenario tidak? Ya, ini Mas Teddy ini awalnya jatuh, sakitnya dari pinggang ke kaki, setelah itu dipijet, terus di... Mohon maaf, diginikan? Iya. Dikinikan? Iya. Dikinikan? Iya. Terus diginikan? Iya. Iya, betul. Terus kakinya diginikan? Iya, diangkat. Dikinikan? Iya. Habis itu nggak bisa? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur dua? Dua minggu full. Dua minggu full nggak bisa tidur. Bukan apa ya? Bukan istilahnya yang terbaik? Bukan. Saya kekurangan pasien? Bukan. Gitu loh. Banyak orang itu saya mengkreditkan? Bukan. Ini untuk edukasi jangan sampai banyak korban seperti ini. Ini tulang punggung. Keluarga. Anaknya berapa? Tiga. Sekarang sudah nggak bisa kerja? Nggak bisa. Udah tiga bulan. Seperti ini tiga bulan nggak bisa kerja? Kasian lah. Enak banget abis dikretak kayak terbang. Tapi, taunya nggak bisa tidur. Sekali lagi, saya bukan... Bukan mengkreditkan teman-teman semua yang profesi. Bukan menjelekkan. Bukan menyudutkan. Tapi hati-hati. Hati-hati dengan... Yang... Metode yang... Tadi ya. Ini contoh... Contoh real. Saya bukan berskenario. Bukan. Enggak tau? Enggak. Ini mau menceritakan sendiri. Efek daripada yang di... Kertek. Saya nggak omong loh ya. Ako sudut belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Arief Tiawan. MCO Masas Cenderolaga. Kali ini MCO dapat pasien dari mana? Bekasi Dari Bekasi Timur, Pak? Bekasi Timur Masih Timur, ya? Cibitung Cibitung Oh, Cibitung Ini dengan Mas apa? Teddy Suandi Mas? Teddy Suandi Mas Teddy Suandi Mas Teddy ini, coba ceritakan Mas Teddy Jadi, saya awalnya main putsal Kapan itu? 5 bulan yang lalu main putsal Terus jatuh sampai guling-guling Kaki itu sakit sampai ke pinggang Cuman saya biarin, kirain sakit biasa Lama-kelamaan, pas lagi bersin Tahu-tahu pinggang langsung ke kunci, Pak Terus habis itu langsung dipijit Habis itu? Dipijitnya alternatif biasa diurut-urut Kaki diangkat-angkat sampai kepala dikertek-kertek Punggung juga posisinya kayak gini dikertek-kertek Nah, habis itu malah nggak bisa tidur sampai 2 minggu full, Pak Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur sama sekali nahan sakit Sampai sekarang? Sekarang udah mendingan masih nggak bisa Tapi tidur tuh sekarang paling jam 2 Nggak bisa tidur jam 9 Malam tuh nggak bisa Jadi belum capek sekali tidur Terlentang, nggak bisa Tengkurup nggak bisa Sekarang nggak bisa ini? Nggak bisa Nah, paling bisa 1 menit udah berasa, Pak Miring aja nggak nyampe 2 jam langsung Kaki itu apa? Gemeteran, Pak Jadi setelah dikertek itu akhirnya terus tambah sakit sampai sekarang? Kira-kira sudah berapa bulan itu? Tiga Tiga bulan Jadi awalnya sakit biasa Sakit biasa Kaki sama pinggang biasa Terus dikertek itu Diurut itu akhirnya Terus nggak bisa tidur Nah, coba sekarang berdiri Nah, ini posisi ini Kamu Buat temen kamu, lihat temen Nah, posisi Nih, sorong Ini sudah Nah, ini sudah posisi ini seperti Tekap nggak bisa Berasa ketarik Ketarik, ya Jadi ini Coba, coba jalan, jalan aja Jalan ini Nah, jalannya seperti ini Ya, jalannya seperti ini Ya, ini saya sampaikan ini Saya bukan Bukan apa ya Istilahnya itu Membuat-buat tidak Berskenario tidak Ya, ini Mas Teddy ini Awalnya jatuh Sakitnya dari pinggang Ke kaki Setelah itu dipijet Terus di Mohon maaf, diginikan Dikinikan Iya, diginikan Terus diginikan Iya Iya Betul Betul Terus kakinya diginikan Ya, diangkat Diginikan Habis itu nggak bisa Nggak bisa tidur Nggak bisa tidur dua Dua minggu full Nggak bisa tidur Ini contoh Bagi Temen-temen semua Jadi pengennya itu Sehat Pengennya Tidak sakit Karena penanganan yang Kurang tepat Akhirnya seperti ini Ya Penanganan yang kurang tepat Inilah yang mengakibatkan Mas Teddy ini Mengalami Kegakuan yang luar biasa Ya Ini Ini jangan sampai Banyak korban lagi Saya sampaikan Jangan sampai Banyak korban lagi Ini Mas Teddy baru Tadi saya sampaikan Mau dimasukkan YouTube Oke Mau Tapi banyak disini Yang nggak mau masuk YouTube Nah ini Mas Teddy ini Mau Saya masukkan YouTube Untuk Istilahnya edukasi Hati-hati Temen-temen Semua hati-hati Dengan pijat yang dilakukan tadi Yang menekan-nekan Yang menarik-narik Itu Karena apa Tulang leher ini Sampai ke bawah Atau cervicalis Sampai Cervicalis Toracalis Lumbaris Dan sakrum ini Disitu Banyak ribuan Bunyi Itu Bunyi Nggak Sampai bunyi Bunyi itu apa sih Sebenarnya Apakah itu tulangnya geser Ya Belum Ya belum tentu Itu tulangnya geser Itu Belum ada teori Yang Istilahnya Real Ya Biasanya bunyi itu Pecahnya Ya Sendi Apa Pecahnya Air venusial Juga bisa Ada teori Mengatakan Seperti itu Ya Tidak semua Dengan dikretek Kretek Inilah contohnya Ini sudah Mengalami Kekakuan yang luar biasa Coba kaki lurus Ya Ini Ini sudah Ini dilepas saja Susah ini Ini susah Ya kan Harus posisi seperti ini Ini kesakitan yang luar biasa Ya Hati-hati Ya Tujuan kita itu Membantu Tapi jangan sampai Membuat lebih parah Ini gak sakit Kalau ini sakit sekali Ini yang gak sakit Ini gak apa-apa Sakitnya kaki kiri Ini gak apa-apa Gak sakit ini Ini gak saya balik-balik Ini cuma gini aja Sampai gini Ini yang mengalami Kekakuan yang luar biasa Karena apa Itu tadi Tulang belakang yang Ditekan-tekan itu Akan mengakibatkan Namanya slip disk Ya Bisa patah tulangnya Bisa pecah air Pantalannya Itu Jatuh Cincin alunusnya Akan mengakibatkan Peradangan yang luar biasa Ini Ini sakit sekali Sumbernya itu adalah Bukan ini sakit-sakitnya disini Ya Di tulang belakang ini Karena setelah itu Mereka sakit Dan ini pun Saran saya Sudah ranah medis Nanti dikosilkan Ke dokter saraf Ke dokter otopedi Ya Jangan sampai Ya Hati-hati Saya bukan Bukan apa ya Bukan istilahnya Yang terbaik Bukan Saya kekurangan pasien Bukan Gitu loh Banyak orang itu Saya Maskreditkan Bukan Ini untuk edukasi Jangan sampai Banyak korban seperti ini Gitu loh Ini Hati-hati Sangat hati-hati Ini tulang punggung Keluarga Anaknya berapa? Tiga Sekarang sudah gak bisa kerja Gak bisa Udah tiga bulan Seperti ini tiga bulan gak bisa kerja Kasian Awalnya kan gak apa-apa Sakit-sakit biasa Sakit-sakit biasa Kecapean Kecapean Setelah di Hati-hati Teman-teman harus bijak Bagi yang sakit Harus bijak memilih Pengennya sembuh ITR-nya Pijat sembuh Tapi harus tahu Seorang mesur Atau pelaku Pijat ini Harus memahami Anatomi Fisiologi Ginesiologi Patologi Kalau memahami ini Akan aman Gitu loh Ya Ini sebenarnya bukan ranah kita Nah ini sudah medis Tapi ini kita merilis ototnya Ya merilis ototnya yang Wah Ini sakit sekali Ini Ini mas Teddy ini Sakit mas Sakit Sakit plus geli Ini Kalau geli ini Nah iya geli Geli Ini sakit ya Ini sakit tau Sampai segini Ini 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 Banyak penolnya Mengapa ini sakit Saya sampaikan Karena ini Serabut-serabutnya Tertekan oleh otot Yang mengalami kakuan itu Ini menurut dirilis Bagi teman-teman semua Hati-hati Ya Hati-hati Sekarang lagi marah Iya Itu yang bunyi Kretek Kretek Wah lega rasanya Enak banget Ternyata Ternyata gak bisa tidur Gak bisa tidur Awalnya enak banget Abis dikretek Kayak terbang Tapi Taunya gak bisa tidur Nah iya itulah Itu Kretek bunyi itu Bukan geser tulangnya Maksudnya Kembali geser Kembali buka Tabah parah Kasian ini Tulang bunggung Tiga bulan gak bisa kerja Harus Dilihatkan orang yang Profesional Ya Itu Akhirnya seperti ini Jadi ini tuh ada ilmunya Bukan ilmunya Ada ilmunya Ya ada ilmunya Mengapa kok sakit Ya gitu lah Harus bisa nerangkang Harus bisa menerangkang Mengapa ini sakit sekali ya Sakit sekali kan Iya pak Kenapa pak Sakit mana Sini sama sana Ini pak Masa sakit ini Iya Tapi enak mana Enakan disini Mudah-mudahan hasilnya Lebih enak lagi nanti Sakit kah Sudah beda kah Ini sudah gak apa-apa Sakit Ini sudah aman Ini sudah aman Sederhana Prinsipnya apa Bagaimana otot iniFX Berilis Jualan semuanya Di Betul kah Iya Yang namanya Arti dalam Namanya masa Satu pici itu adalah Menekan dengan Jari dan Tangan Bagian yang Lunak Lunak itu ya di otot tidak dipersendirian digunikan tidak boleh itu akan beresiko sangat hati-hati ini sudah enggak apa-apa ya Mas Teddy sakit tidak ini juga tadi sakit sekali ini masih banget enggak masih sama ya masih sama seperti tadi ya itu masih sakit ini nandakan sebenarnya bahwa ototnya belum rilis kalau ini sudah rilis ini sudah nggak sakit katanya geli merasa saya kurangi tekanannya tetap sama kan lebih kenceng ini kan ya Allah ya Allah ini untuk perhatian bagi-bagi teman-teman seprofesi ya hati-hati dengan wijet yang kretek-kretek itu itu hati-hati lebih baik konsultasikan ke dokter otopedi itu semakin teredukasi banyak menyelamatkan kan gitu jadi ilmiahnya tulang belakang itu banyak sendi kalau dipaksa untuk diputar-putar itu itu akan memegapkan namanya slipdisk ya ini akan mengagumkan sarapnya kecepit itu kan slip itu slipdisk itu ini contoh ini sarap kecepit tapi dipastikan dengan medis ya ini kita membuat nyaman ini nyaman sudah ya Halo tadi sakit ini Halo kementingan sudah beda ya beda udah beda ini udah gak sakit ini dari mimiknya ini loh udah enak enak mana enak ini mantep ya itu ya Allah ya sekali lagi saya bukan bukan terbaik bukan yang paling jago bukan ya karena saya memahami teori ini jadi saya menyampaikan pada teman-teman semua jangan sampai banyak korban contohnya mas Teddy ya sekali lagi jangan sampai banyak korban kalau kita lakukan cuma urut-urut ini nggak ada risiko besar tidak ada risiko besar tapi kalau sudah di ini udah itu akan berisiko besar itu ini tulang punggung sekarang tiga bulan nggak kerja betul kan Iya kasihan itu ini dari jauh dari Bekasi harapannya apa harapannya ke sini sembuh saya enggak bisa nyembuhkan saya bisanya membantu ya membantu sembuh dan tidaknya hai 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 coba berdiri Hai Bina Halo enteng eh enteng udah beda ya ini baru satu sisi pada itu masih banyak oke sekarang tidur tengkurap bisa dah oke nggak bisa lama ini ini perhatikan tengkurap aja susah kita setting atur dulu nih ya gini ini dulu ya yuk ini sudah mengalami seperti ini maju lagi maju lagi ini berdua ya oke udah nyaman udah nyaman udah nyaman ya di posisi ini karena ini nggak bisa nempel ini sudah mengalami namanya kaki fosis ya gitu lah masalahnya di sini nih lihat ini di gini kan ya iya iya hati-hati ini nggak bisa kakinya aja keram langsung ini keram langsung-keram langsung kaki fosis ya ini ini kita lakukan efek dari ini ya ini kuat nggak kuat ya kalau nggak kuat bilang ya iya ya ah Allah 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 wazilas moss moss moss, hallo Pusing aduh ya Allah tenang-tenang ini ini semua saya terlepas gak bisa ya coba pusing tapi sakit 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 pusing saya pusing aduh katanya kamu tidur enggak kuat satu menit ini kuat satu menit udah lega tadi kamu sakit sekali toh saya tidak nih halo 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 ya udah senyum harusnya teman-teman jadi jangan sampai datangnya sehat pulangnya sakit datangnya sakit pulangnya tambah sakit enggak ya setidaknya kita bisa mengurangi rasa sakit ya walaupun tidak bisa memulihkan secara sempurna halo sudah bilang halo 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 udah halo ini sudah gak sakit ini Hai ini amal ini amal ini sudah teman sudah teman jadi saya berpesan pada teman-teman semua seprofesi hati-hati tidak semua dengan kertek ya dan kertek itu secara medis beresiko ya saya tidak bisa menerangkan keseluruhan ya manfaat kertek resiko kertek itu sudah ranah dokter otopedi dikonsultasikan ke dokter pedi itu kewenangannya dokter otopedi bukan kewenangan saya masalah tentang kertek-kertek itu untuk lebih jelasnya konsultasikan ke dokter otopedi sekali lagi dokter otopedi itulah kewenangannya bukan saya saya adalah menerapkan teori ya menerapkan teori dan itu bukan bidang saya saya adalah ini manual terapi yaitu pijat dan namanya pijat itu bagian yang lunak bukan bagian yang keras jadi arti dari pijat ini adalah menggunakan bagian jari dan tangan untuk meliriskan atau mengundurkan bagian-bagian yang lunak tidak yang keras Halo sudah senyum harusnya seperti ini ya ini sudah enggak traumatik tadi kan trauma sekali kan ini sudah aman ini sudah aman nah tadi saya sampaikan ini sakit sekali ini sudah enggak apa-apa ini enggak sakit tapi ini sakit ini sudah enggak apa-apa tapi ini sakit sakit ini enggak apa-apa ini bukan saya balik-balik ya ini Aduh ya coba di traksi dulu ya kita akan traksi dulu lurus-lurus-lurus-lurus waduh Oke tidur terlentang Hai awalnya nggak bisa gini ya Nah ini sudah bisa ini belum belum selesai ini baru 50 persen apa Oke bangun miring bangunnya miring Oke set sekarang seks jalan Hai ah tegap dong Sudah tegap tadi kan belum tegap tadi gini ya gini sekarang sudah tegap berani tegap ini belum selesai ini baru 50 persen dah ah eh eh ni sudah rasa nyaman hai air kita juga bisa diangkat tadinya Mbak bisa di angkat tadiskute Sekarang sudah bisa ngangkat diseret-seret ini sudah bisa ini baru tahap 50% ini baru tahap 50% ini belum pinggangnya kita akan selesaikan pinggangnya setelah ini sekali lagi saya bukan bukan mengkreditkan teman-teman semua yang profesi bukan menjelekkan, bukan menyudutkan tapi hati-hati hati-hati dengan yang metode yang tadi ya, ini contoh real saya bukan berskenario, bukan ini mau menceritakan sendiri jadi setelah di tarik lehernya tadi, truk truk, truk akhirnya gak bisa tidur gak bisa tidur 2 minggu full, siang malam full sama sekali sama sekali sakit dan sakit dan sakit sampai mau nyerah ya udah bingung jadi gak bisa menikmati hidup jadi bukan pandangan hidup bukan pegangan hidup perjuangan hidup sekarang udah perjuangan hidup jadi saya sampaikan bahwa kasus ini tuh akan berdampak satu kepencernaan ke asam lambung biasa ini tuh kekencing yang yang terakhir ini bagi teman-teman kebiologis betul? iya betul betul sekali betul sekali ya masih muda ini biologisnya sudah puasa puasa ini contoh setelah itu ya setelah di itu puasa pak jadi setelah di kertek itu ya jadi akhirnya puasa awalnya masih bisa ya awalnya masih bisa walaupun pinggangnya agak sakit masih bisa tapi setelah di kertek puasa sampai sekarang bayangin puasa teman-teman semua aduh ya Allah saya gak bisa bayangin istrinya aduh ya pak mudah-mudahan ini mas Teddy nanti habis ini sehat ya jadi itu jadi sekali lagi bagi teman-teman perhatian kita selagi se-apa namanya se-provisi dengan kita sama dengan kita hati-hati lebih baik keselamatan itu utama jangan sampai korban-korban-korban berikutnya ini ada lagi karena butuh 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 orang yang belum memahami kalau saya katakan itu butuh orang yang memahami betul di situ dan ini saya gak bisa menceritakan secara detail detailnya nanti tanyakan pada dokter ortopedi ini sudah ranah dokter ortopedi ini lagi marah sekali sekali lagi inilah contoh efek daripada yang di kertek saya gak omong loh ya tapi jujur bener iya bener ya mudah-mudahan ini mas Teddy sehat ya sekali lagi mudah-mudahan sehat dan sehat amin sekarang tunggu part kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih